bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam buat teman-temanku dimana pun kalian berada kembali bersama channelnya tukang sayur keliling teman-teman pakai mobil pickup tukang sayur keliling pakai pickup oke teman-teman di video kali ini kita berbagi cerita lagi bersama teman-teman semua untuk kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Faisal Axel sebelum pakai mobil terakhir kulaan pakai motor berapa pak nah ini pertanyaan dari siapa ini tadi nggak kelihatan Aduh gelap Oke teman-teman segelas cerita sedikit cerita ini teman-teman dari sepeda motor pindah ke pickup ya teman-teman Hai dulu waktu pertama kali jualan pertama kali jualan di tahun di akhir tahun 2002 2004 2004 di akhir tahun 2004 teman-teman itu saya pertama kali berjualan membawa modal 150 teman-teman modal 150 tetapi saya hanya habis belanja ah ah sekisaran 80-90 ribu teman-teman nah ini dagangan pada diantar ya yang tadi saya sudah keliling minta dagangan belanja sudah bayar dan ini dagangan pada diantari teman-teman diantari sudah pada turun Oke kembali lagi ke cerita awal pertama kali berjualan pakai sepeda motor atau rombong nah itu pengrombong-rombong di bawah sana ya itu itu rombong sepeda motor itu dulu saya pertama kali berangkat membawa modal 150 tetapi hanya habis belanja kisaran 80-90 ribu lah 90.000 belum belum sampai kayaknya itu di hari pertama berjualan tapi di tahun itu masih sangat murah ya saya masih sangat ingat banget bahwa kelapa itu saya masih jual satu potong itu masih 500 temen-temen jadi satu kelondong kelapa satu kelondong itu saya belah jadi empat dan saya masih ngejualnya harga 500 temen-temen itu di awal tahun di akhir tahun 2004 temen-temen ya dan saya mulai beranjak pindah ke pick up ini di tahun 2013 akhir 2013 akhir nah ini pick up tahun 2012 jadi Hai satu hampir dua tahun lah ini pick up dari tangan pertama ini saya tangan kedua itu kepindah ke pindah ke saya awalnya itu muatan sudah cukup banyak ya terakhir belanja itu habis 2 jutaan temen-temen dari 2 jutaan di tahun 2013 akhir itu belanjaan sudah cukup banyak Hai dan sudah enggak mampu kendaraan itu enggak mampu karena pada saat di tanjaan itu gear depannya itu lost temen-temen sepeda motor tuh kan ada gear dua ya yang belakang besar yang depan kecil ya yang gear depan itu lost temen-temen jadi enggak udah aus lah aus di tengahnya itu udah aus jadi udah nggak bisa gerak nggak bisa jalan lagi akhirnya saya pulang ambil sepeda motor yang satu di rumah dan itu hari itu jualannya ya cukup kacau ya sobat kot karena mesti pulang ambil kendaraan muat lagi nata lagi Hai ya hari itu jualan di hari itu cukup cukup kacau lah Hai dan itu berselang setelah itu ya setelah itu kurang lebih tiga bulan ya karena kalau nggak salah saya memberanikan diri untuk ambil pickup ini temen-temen ambil pickup ini ya ini sedikit cerita buat pertanyaan temen kita ya Hai saya memberanikan diri untuk ambil pickup ini dan pindah ke pickup ini teman-teman dan hari ini Hai hari ini tanggal nih sebentar Hai tanggal 24 teman-teman tanggal 24 Maret ya bulan masih di suasana bulan puasa ini saya belanja habis ini ini masih belum tersusun semua Hai hampir 4.000 teman-teman belanjaan ini hampir 4.000 tetapi yang membuat bikin bikin banyak ya bikin banyak belanjaan karena habis habis banyak itu tergantung dari ikan ya teman-teman ya ikan-ikan ini sini ikan Hai jadi belanja mau banyak mau sedikit itu tergantung dari kita membawa ikan-ikannya ikan-ikannya itu jika ikannya sedikit tentunya dagangannya kita akan lebih dapat banyak tetapi kalau ikannya banyak dagangannya tentunya akan lebih sedikit seperti itu ya karena harga ikan-ikan kan perpastinya lebih mahal ya hari ini kita cukup 4.000an kita habis 4.000an karena di bulan puasa kita bawa ikannya juga lumayan belum tersusun juga untuk di sebelah kiri seperti ini di atas ada kerupuk-kerupuk di sini ya ya hampir sama sih seperti hari-hari biasa ya cuman porsi di bulan puasa ini kita buah-buahannya lebih di kita kita tambahin buah-buahan sama ikan tapi kalau untuk yang lain hampir-hampir sama di hari-hari biasa atau di bulan-bulan biasa itu hampir sama Pira mbak 133 133 wuuh akeh ya mbah yoh akeh juga mbak amit mbak jangan ambil mbak kewai lurung karus yusui lurungnya lewai tidak ada saya tidak ada oh ya amit nyembah tangan kewai ya tidak apa-apa yang penting sehat laris amin siapa amin amin nah ini sekilas info ya teman-teman ya hari ini bayam di angka 9000 setelah dua atau tiga hari kemarin dua hari tiga hari kemarin itu bayam di angka 12.000 istimewa banget ya harga bayam itu istimewa banget seperti ini jadi dua hari tiga hari kemarin sangat-sangat istimewa banget ini untuk harga bayam rekor set selama saya berjualan di sini ya di terutama di Kabupaten Semarang ini harga bayam mencapai harga 12.000 itu sudah cukup rekor karena di tahun-tahun sebelumnya itu mentok-mentoknya itu 8.000 9.000 itu sudah sudah termahal ya mungkin berbeda akan di tempat-tempat teman-teman atau di saudara-saudara kita di berbeda daerah tentunya akan berbeda cerita berbeda harga tetapi di sini untuk terutama di Kabupaten Semarang ini harga sayuran di angka 8.000 sampai 9.000 itu sudah istimewa tetapi di bulan Ramadan kali ini wow banget sangat istimewa banget oke sekian dulu untuk sedikit cerita menjawab dari pertanyaan teman kita kita sambung lagi di video berikutnya selamat malam selamat ini waktunya sahur ya selamat sahur buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa selamat malam wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita susun lagi ya kita kita masih ada yang belum tersusun nah itu belum tersusun